bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh guys ini udah di malam hari ini seperti apanya seperti yang kalian lihat ini di belakang berantakan banget dan ini lagi apa Neng lagi bungkusin apa mah namanya centai manis ya manis centai pokoknya kayak bolu gitu temen-temen bentuknya Coba Neng lihat satu pegang kayak gini dan ini di sini juga ada apa namanya ini bulu kukus bulu kukus tuh ya dan ini juga pakai gula merah dan yang lu sama ini mohon maaf pokoknya ini kelihatannya berantakan banget karena masih pada pembeletak nah dari sini kita masih kamera me gotong royong nah di sini ada Om Gibran ini dari dulu ciri khasnya dengan ini jengkol beramoknya ketawanya enak banget Om jengkol katanya pokoknya ikutin terus kegiatan kita malam hari kalau enggak enggak apa ya Neng apa kalau nggak beres sekarang besok dilanjut dan nanti Neng mau lihatin ini apa kakak sama mama di rumah Oh siap lagi di Ais begin dong ya udah lah pokoknya kita aja kita lanjut dulu bungkusin ini centai manisnya nah ini bolu kukus temen-temen tapi tadi pas kita lihatin nggak pakai belit kalau sekarang kita lihatin pas pakai belit ini lumayan banyak tapi kita nanti mau bikin lagi karena belum beres bikinnya nah disini juga ada centai manis temen-temen yang udah kita bungkusin kayak gini terus masih ada yang belum dibungkus tapi wadahnya udah habis jadi mungkin kita mau beli dulu wadahnya ada juga perpumbuan tapi ini bumbunya belum kumpit semuanya terus masih ada sebagian di rumah mama di kulkas juga belum kita kumpulin semuanya dan habis beli beras yang kayak gitu terus sayuran masih di rumah sama mama belum diambil kesini pokoknya kalau di kampung mah kayak gini temen-temen ada agar-agar ada kue ada centai manis pokoknya ada kayak lapis gitu nah ini juga ada awu kira-kira kalau di tempat temen-temen apa namanya kalau di kita mah awu dan ini warnanya merah banget kemerahan Masya Allah ini mama abis ngasuh dua karena teteh tadi abis bungkus-bungkus bareng mama suami ada juga eh apa yang lainnya lagi pokoknya tadi udah ada di video dan aku juga bantuin terus mama ngasuh ya ma iya kebagian ngasuh bantu-bantu nggak papa karena mama nungguin ini Kakak sama ada keponakan ini keponakan umurnya sama beda satu minggu tapi ini besar banget Alhamdulillah mongplok kalau ini belum besar-besar-besar banget Kakak ih 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 ini kayaknya enak banget lah yang lagi bobo tuh meninam legnya mah kira-kira perkat-perkat kira-kira ini berapa kilonya temen-temen besar banget Alhamdulillah sudah subur Alhamdulillah Herbal Amin guys ini udah di pagi hari dan ini udah ada ibu-ibu yang lagi botongin kental lagi gotong royong kayak gitu dan mungkin eh habis ini eh aku mau ngambil dulu domba mau disembeli pokoknya ikutin terus ya guys kegiatan hari ini nih guys ini domba nya udah dikeluarin hai 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 N lim joo accompanying selamat menikmati alhamdulillahirrahmanirrahim ini kita tadi baru beres nyembeli doma dan ini di sini ada ada moksaroh yang ini yang kemarin lagi ngake masak nasi dan ini masih banyak kesini orang masih punya lagu gak yang baru malu sekarang mah kalau kemarin enggak berarti kalau suruh tampil banyak di depan orang berarti nggak sanggup gitu loh bisa-bisa nanti kalau pulang langsung sakit ya nirisan itu lagi dulu bihun roh nyapin ini ini bangun itu di dalam air di luar ini guys alhamdulillahirrahmanirrahim ini kita ibu-ibu baru bisa makan sebagian ada yang tidak makan katanya lagi puasa Alhamdulillah lanjut sekarang disini aku lagi lihat yang lagi masak domba temen-temen dan mohon maaf banget dari tadi banyak suara yang didabing karena disini berisik banget ya guys jadi di luar masih lagi masak-masak pokoknya banyak banget dan lagi bagiin itu mah daging domba mamah seneng gak sama daging domba enggak padahal itu udah ada bagian buat mama enggak seneng tapi kalau Bapak suka makan nggak biasanya suka tapi Bapak lagi sakit Oh Bapak enggak enak badan Oh nggak boleh dulu Oh berarti itu mungkin nanti teh pina tanya dulu siapa tahu teh pina sama DOP mau tapi belum kesini karena nungguin DOP sekolah ya teman-teman dan mohon maaf videonya kayak berantakan banget kesana kesini kesana kesini karena kita riwe banget ya mah lagi meriwe dan yang kerja banyak banget jadi mama nungguin kakak aja terus aku juga mau ini mah mau ngurusin ada yang harus anu harus anu gitulah pasti ngerti ya mah ya jadi mama mungkin disini nungguin dulu kakak kayak gitu oke dan ada informasi juga mama Alhamdulillah sekarang upload video lagi video pertamanya kemarin pas ngambil ikan di kolam terus mama kira-kira sekarang mau makin rajin nggak bikin video dari kemarin kemarin nggak tahu tuh nggak tahu tuh katanya mungkin gimana kalau mama gak repot mama bikin video tapi kalau mungkin mama repot jadi mama jarang-jarang bikin videonya kayak gitu oke deh karena kakaknya tidur tapi tidurnya nggak nyenyak jadinya harus ditungguin teman-teman kadang bangun kalau ada yang berisik banget ya mah suka ngegebek gitu ya kayak yang kaget jadi mama disini aja terus bapak di ruangan tengah lagi bobo dikursi soalnya ga enak badan tadi sih udah makan obat ya udah tapi mungkin masih sama apa mendingan ada agak mendingan soalnya bapak tidur jadi mau ditanya juga kasihan gitu mohon maaf pokoknya video kita kayak gini terus insyaallah acara syukurannya nanti abis maghrib apa abis isa mah abis maghrib kayaknya abis maghrib nanti malam kita mau syukuran mau potong rambut kakak pokoknya mudah-mudahan acara kali ini bisa berjalan dengan lancar terus semuanya bisa sehat jadi kakak juga rewel kalau disini mah dikatain panganten katanya mah jadinya rewel semalam paling bobo itu dari jam 1 ya mah sampai subuh pokoknya minta doanya aja lah dari teman-teman untuk keluarga kita semoga semuanya sehat itu juga lancar kayak gitu oke deh mungkin di video kali ini segitu aja terimakasih yang udah selalu nonton video kita terus jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kita semangat bikin videonya terimakasih oke jadi tuh bubu ninyanyak Otubun, ninyanyaku merusakan local per samseat